oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hadir lagi teman bersama sniper kreatif kali ini saya mau ngocah ngoceh aja tentang rantai sensominia atau sensocina yang dijual murah di pesaran kalau punya saya ini dia tipenya H dan L pro series merah senso ya bar nya 22 inci dan untuk kapasitas cc nya 58 cc ya ini saya mau menjelaskan masalah rantai teman ini saya pernah beli sebuah rantai dan videonya masih ada juga di bawah ini ini adalah rantai belah dan video yang satu sudah saya bandikan antara rantai belah dengan rantai potong oke ini rantai belah ya yang mau jelaskan disini teman buat teman teman yang memiliki senso kecil yang merek cina harga yang lumayan murah kalau mau membeli rantai belah khusus senso kecil itu kayaknya belum ada yang cocok untuk khusus rantai belah ya yang ada dijual itu hanya rantai potong aja ada pun rantai belah yang dijual untuk senso kecil 22 inch atau 20 inch itu mereknya steel ya mereknya steel dan untuk merek steel dengan merek yang cina biasa senso yang biasa itu ada perbedaan di antara sprocketnya teman ya atau giginya di bagian mesin jadi enggak bisa cocok dengan senso cina biasa karena kebanyakan dijual rantai disana rantai yang bertipe seperti senso steel ya atau merek steel itu enggak cocok teman ya sama senso cina biasa sama sprocketnya bisa dipakai tapi harus ganti sprocket atau gear bagian mesinnya kalau yang untuk ini enggak bisa teman kepakai di sprocket standarnya kalau mau dipakai untuk rantai ini kita ganti sprocketnya juga atau gearnya karena kenapa ini kaki-kakinya ini teman agak lebar sedikit dibanding rantai standarnya ya sebentar saya ambil dulu rantai standarnya agar lebih jelas oke teman ini sudah ada rantai standar saya sediakan tadinya enggak mau sediakan ya cuma karena kebetulan kotor tapi enggak apa-apa demi penjelasan agar lebih jelas lagi saya samakan dulu ini dia teman perbedaannya karena saya masih pemula teman ya jadi saya bagikan juga ini khusus untuk yang pemula teman jangan sampai membeli rantai yang kurang cocok ini dia perbedaannya oke di sisi ini teman ini sama ya lurus ini lurus ya sedangkan bagian sini sudah melampaui yang di bawah lebih panjang ya ini lebih panjang lagi dan begitu seterusnya karena ini sprocketnya mungkin nomor 6 teman dan sedangkan ini tunggu dulu na ini mungkin gigi 6 pakai gigi 6 mungkin teman kalau yang ini pakai gigi 7 ataupun kalau sama-sama gigi 7 ini giginya lebih besar sedikit dan kalau yang ini agak kecil teman jadi kenapa saya beli rantai belah seperti ini teman karena saya menggunakan untuk belah kayu ya tapi ternyata ada solusi juga yang bagus ini rantai potong ini saya ubah jadi rantai belah ternyata sangat gampang hanya mengubah kikiran aja ya ini teman-teman ubah kikiran aja seperti kikiran belah pada umumnya ini jangan terlalu runcing ya nah ini dia dan ini bagian ini tumpulnya apa namanya disini saya juga buka sedikit teman ya ini agar makannya lebih banyak oke dan apalagi ya saran saya buat teman-teman yang memiliki sensor mini yang pemula ya karena saya juga pemula cuma hanya berbagi pengalaman aja kalau mau pakai rantai belah atau mau belah kayu ya enggak usah beli rantai teman-teman enggak usah cukup pakai rantai standarnya aja dulu kikirannya yang diubah teman begitu aja kalau saran saya lebih hemat enggak usah keluarin duitnya ataupun kalau mau pakai dua rantai ada belah dan potong karena susah juga ini rantai belah mau dipakai memotong juga sangat susah teman karena sering terjepit ya di kayu kalau pakai ini memotong jadi harus ubah kikiran lagi itu pun kalau teman-teman mau pakai dua rantai belilah rantai yang cocok juga rantai potong aja teman yang dibeli seperti ini kecilnya karena rantai belah khusus seperti ini belum ada teman saya cari-cari di Shopee di toko-toko online belum ada yang ada hanya rantai potong semacam inilah mereknya pun merek biasa ya seperti ini aja mungkin dari pabrikan standarnya seperti ini jangan merek steel ya karena kalau merek steel atau merek yang lain-lain itu enggak cocok sama sprocketnya teman-teman karena ini lebih renggang ya belilah rantai potong saya apa namanya saya pernah temukan ya di Shopee rantai semacam ini tapi khusus potongnya aja karena khusus belahnya belum ada katanya jadi saya sarankan kalau mau pakai dua rantai belilah rantai potong yang standarnya juga seperti ini yang kecil yang kecil baru diubah yang satu matanya untuk belah jadi sudah punya dua rantai ya kalau mau beli seharian saya beli rantai seperti ini baru ubah kikirannya teman-teman jangan beli merek-merek yang lain dulu karena bisa kepakai sih tapi harus ganti sprocket teman-teman atau gear bagian depan dan ini pun matanya sangat besar teman-teman kalau sensomi ini kayaknya ini agak boros atau gimana karena matanya sangat besar dibandingkan ini sangat kecil saran-saran saya enggak usah beli yang seperti ini teman-teman beli yang potong aja rantai potong yang standar baru diubah jadi rantai belah begitu sarannya yang paling bagus teman kalau bagi saya pribadi jangan beli rantai besar dulu ya karena itu enggak cocok enggak cocok sama sprocketnya jadi itu pengalaman bagi saya saya bagikan buat teman-teman pemula kebetulan saya juga bukan bidang saya cuma saya merasakan pengalaman jadi saya bagikan ke teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya terangkan ya ini rantai besar ini rantai kecil teman standarnya yang paling bagus ini teman tetap pakai standar dan kikirannya saja yang diubah kalau mau membelah karena yang dijual itu sensor mesin yang murah itu memang dikhususkan hanya untuk memotong ya sebenarnya untuk membelah tidak dikhususkan cuma siapa tahu teman-teman mau membelah kayu saran saya pakai ini saja diubah matanya dikikir dan atau beli rantai potong satu lagi diubah juga matanya begitu saja saran saya dan apa lagi ya mungkin sampai disini saja teman-teman penjelasannya yang pastinya untuk pemula jangan buru-buru untuk beli rantai bela ya karena rantai bela khusus sensor yang biasa itu harga-harga 800an ke atas itu belum ada rantai bela terkecuali merek steel teman-teman ya itu memang sudah ada ini yang merek biasa hanya merek sensor saja atau seperti ini mereknya itu pakai rantai kecil saja jangan pakai rantai besar seperti ini ini merek steel ya panjangnya sama 22 inci juga tapi tidak bisa ke paket teman-teman karena disproketnya beda oke mungkin sampai disini saja mudah-mudahan jelas saran saya sudah saya berikan teman-teman mudah-mudahan bermanfaat saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati